Pupuk menjadi bahan baku utama dalam budaya tanaman, maka menjadi sangat penting bagi petani untuk menunjang keperhasilan. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita berbicara santai bersama Pak Tanto memahas tentang cara alternatif perawatan talaman cabai supaya hemat dalam mengelola modal budaya. Bagaimana trik yang dilakukan Pak Tanto? Simak video selengkapnya. Cara membuat MPK secara mandiri, nah itu yang penting gimana Pak? Ya memang, selama ini kan kalau saya bertani mas, jadi saya bertani itu mencari ngiritnya, karena bea pupuk, bea obat itu kan terlalu mahal. Kalau kita kalkulasi kadang kalau harga cabai baru tidak bagus, kita malah nanti bisanya jatuhnya rugi gitu loh. Makanya saya mencari suruh sih gimana atau kita bikin pupuk sendiri atau gimana kita bikin obat sendiri. Itu saya selalu mencari, belajar, belajar dan masih belajar. Ini pun saya masih belajar. Saya bikin sendiri. Dan ini tergantung nanti ukurannya mau saya bikin MPK 5, 10, 15 juga bisa, 10, 20, 30 juga enggak. Masa 1, 10, 20 juga bisa. Bahan-bahan yang kita gunakan itu satu ini, H3PO4. Ini asam pospat kalau istilah mudahnya asam pospat. Ya, pospatnya sangat kuat sekali. Itu kita ambil dari ini, P-nya ini. P-nya berarti? P-nya kita ambil dari ini. Ini di toko kimia ya, Pak ya? Kalau untuk pembelian H3PO4 atau asam pospat itu bisa di toko kimia atau di online. Itu bisa. Berapa harga segini, Pak? H3PO4 itu sekitar Rp. 62.000. Satu liter ini? Satu liter. Ini kalau untuk seribu tanaman, seribu sampai dua ribu tanaman, satu musim cukup. Untuk bikin NPK. Murah sekali. Ini harus hati-hati ya, Pak? Karena kemungkinan hati-hati air keras. Ya, hati-hati ini karena air keras ini. Terus untuk N-nya, ini asam nitrat. Citron sur. Asam nitrat. Jadi N-nya kita ambil. Kalau N itu kan sebelumnya kita ambil dari urea juga bisa, enggak masalah. Tapi karena kalau saya beli urea juga satu karung masih 130.000, loh. Kalau ini? Nah, ini cukup seperempat, kalau ini Rp. 23.000. Ini saya nanti kalau bikin NPK, ini bisa hampir dua kental NPK. Misalkan gitu. Saya campur jadi dua kental NPK bisa. Tergantung kita mau. Ini berarti nitrat ya? Asam nitrat? Asam nitrat. Murni ya, Pak? Murni. Murni ya, asam nitrat ini. Tapi 100% asam nitrat ya? Asam nitrat ini, Pak. Jadi asam nitrat. Ini untuk N-nya. Untuk K-nya, saya memakai KOH. Ini tadi. Kalium hidroksida. Ini. Nanti kan sudah N-nya dari asam nitrat. P-nya dari asam posfat. Kaliumnya dari KOH. Kita mix, jadikan satu dengan campuran yang benar. Akan menjadi NPK yang luar biasa menurut sesuai keinginan panjirinan sama rumah. Nah, terus gimana caranya? Mau dicairkan juga enggak masalah. Atau mau kita bikin seperti NPK yang mau ditabur juga bisa. Tergantung nanti kalau, kan butuh media. Kalau misalnya kita mau bikin NPK tabur ya. Itu kan butuh media. Ya, betul. Untuk menaruh itu biar jadi NPK. Misalkan kita beli pupuk lainnya lah. Sembarang. Mau pupuk pospat ya. Pospat super atau yang murah-murah. Yang penting kan untuk media naruh bahan-bahan ini ke situ. Nanti kita jadikan NPK setelah keinginan kita. Baru kita bisa tabur. Atau bisa buat ngocor juga enggak masalah. Nah, itu nanti ngiritnya itu berapa ya? Perbandingannya bisa 1 banding 20 lah paling enggak itu. Kalau misalnya kita habis nih, habis 200 ribu. Pagi ini habis 20 ribu gitu loh. Hitungannya seperti itu. Jauh sekali. Jadi, ini lebih efektif. Efektifnya gimana? Kita bisa melihat pertumbuhan tanaman kita. Misalkan tanaman kita kurang subur nih. Masih dalam masa-masa pertumbuhan kurang sub. Oh, nitrogennya mau saya naikkan. Kita bikin sendiri NPK-nya. N-nya kita tinggikan gitu loh. Nah, kalau misalkan sudah ada buahnya. Aku pengen buahnya ini maksimal. Berarti, apanya? Kaliumnya tuh. Kita naikkan kaliumnya. Kita bikin nitrogen rendah. Pospatnya agak di tengah-tengah. Kaliumnya kita bikin paling tinggi. Itulah kebebasan kita, kemampuan kita. Kita bisa bikin sendiri. Jadi, tergantung kebutuhan tanaman. Jadi, kita nggak tergantung kepada toko. Kalau toko, dari pabrik kan sudah menentukan nih. NPK ukurannya segini, segini, segini. Pupuk ini segini, segini, segini. Kita akan remot. Harus ganti pupuk ini, ganti pupuk ini, ganti pupuk ini. Kalau kita punya bahan buah ini, kita bikin sendiri. Sudah jadi. Ngirit sekali. Ngirit di segalanya. Kalau saya seperti itu. Nah, nanti untuk misalkan rekan-rekan mau mencoba yang saya gunakan, monggo, silahkan. Tapi dengan kita tidak menapikan ya produk-produk toko. Oh, tidak. Mas, tidak mas. Karena ini kalau saya itu kan. Coba pilihan saja. Kalau saya itu kan, ini solusi saya bertani biar ngirit. Oh, iya. Biar ngirit. Jadi, kalau misalnya, teman-teman itu mau beli di toko, ya bagus-bagus saja. Karena dari pabrik itu kan sudah dikemasin. Ya, di setting. Dan itu bagus untuk tanaman. Tapi saya kan selama ini, kalau saya menggunakan itu terus. Dan nanti untung saya bisa berapa gitu. Iya, betul. Saya harus mencari untung yang lebih. Kan begitu, kata berusaha. Pak, bukan yang berikutnya, Pak. Ini kan tiga bahan dasarnya, Pak. Iya. Ini air keras. Tugalkan sifat-sifat. Dua tiga P4. Dua tiga yang ini. Ini untuk melarutkan menjadi satu dicampur gitu, Pak. Ada media lain, nggak? Nggak ada. Air atau gimana? Nanti semua pakai air. Dengan takaran-takaran tersendiri. Jadi, kalau misalkan kita pakai air satu liter. Untuk A3P4 satu liter. Untuk asam nitratnya satu liter. Untuk kalium hidroksesidahnya satu liter. Kita nanti masukkan satu-satu sendiri-sendiri. Karena begini, Mas. Prinsip bahan kimia itu nggak boleh kita langsung campur. Iya, betul. Nah, yang salah itu begini. Seperti yang tadi saya bilang. Ketuk sampian itu mau menggunakan ini. E2O2 sama kahwa itu jangan-jangan sekali-kali mencampur langsung. Itu harus dipisahkan dulu. Kita campur dulu dalam air. Misalnya, air satu liter untuk kahwa. Air satu liter untuk udah-udah baru kita ketemukan. Seperti itu. Penggunaan yang tepat seperti itu. Karena ketika kita langsung ketemukan nanti akan beda cerita. Jadi, memang harus hati-hati kalau pakai bahan-bahan kimia murni itu memang harus hati-hati. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan. Tapi kalau insya Allah kalau dekantinan itu mau belajar, mau menikmati aja proses itu pasti akan bisa. Pak, gini pak. standar petani kan kalau nyemprot atau kocorkan tangki 16 liter ya pak. Oke, katakanlah ini masing-masing kita buat larutan dengan formulasi yang kita inginkan. Iya. Itu dibuat larutan stok atau langsung larutan jadi pak? Puran stok. Stok dulu ya. Iya, kita stok bagi stok aja yang paling buahnya sekalian, gak masalah ini murah sekali. Kemarin saya beli ini ya mas. Ini 2 liter. Ini satu kilo saya beli. Terus KOH-nya satu kilo. Itu saya hampir berapa ya? Sekitar 250 ribu. Nah itu saya untuk mempuk itu itu nanti bisa sampai panen pun bisa. Sampai panen pun bisa? Bisa. Tanaman 2 ribu sampai panen bisa. Selesai itu. Itu silahkan lah. Kalau mau dekan-rekan mau mencoba monggo tapi kalau saya seperti ini selama ini saya menggunakan itu. Kenapa saya bertani itu saya mencari yang red? Ya itu. Kalau pas harga tidak bagus ya kita kalau pengeluaran terlalu tinggi kan repot. Kalau kita apa-apa beli dengan yang mahal-mahal kita mepet sekali nanti. Makanya kemarin saya di konten sebelum ini saya bilang satu cabai pohon cabai kalau saya menerapan saya itu maksimal 3 ribu. Maksimal ya? 3 ribu 4 ribu. Itu sudah. Satu pohon cabai di situ. Dengan cara makanya saya bilang itu karena saya caranya saya seperti ini. Kalau orang sampai kemampuan sendiri kan kemana sempat sampai dengan duit segitu untuk satu pohon kok sampai dengan cara seperti ini sampai sekali. Memang semuanya saya belajar untuk bagaimana itu bertani efektif mirip dan nanti hasil yang akan maksimal. Kemudian pertanyaan ketiga saya. Cara pembuatan fungisida alami ya Pak ya? Ya alami ya alami ya betul Alami apa semi alami? Kalau dibilang kalau dibilang alami juga bukan semi kimia murni juga bukan karena ini gimana ya? Ini saya pakai terus terang ya Mas ini saya pakai ini adalah saya mencuntuk ilmu jadam jadi kita untuk kayak fungisida itu itu spestisida terus untuk obat-obatan untuk tanaman cabai saya itu terus saya menggunakan ilmu jadam jadi yang dari Korea itu membuat ini dan saya praktekan ternyata halnya sangat luar biasa ini dia tidak meninggalkan residu dalam lingkungan kita aman untuk digunakan selamat menikmati selamat menikmati